Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan channel petani maju official pada hari ini saya berada di lokasi tanam Melon Golden Alisa pada hari ini benih sudah berumur 6 hari setelah semai sebenarnya besok sudah bisa untuk ditanam namun rencananya ini baru hari Rabu jadi hari Rabu kurang 3 hari lagi baru akan ditanam, kita lihat lebih dekat kondisi benihnya seperti apa dan itu adalah lokasi tanamnya sudah siap jadi sudah dipasang semua plastik peraknya kemudian juga sudah dilubangi jadi tinggal tanam saja di dalam melaksanakan budidaya Melon ini menurut saya kita harus punya target, kita harus punya visi atau tujuan jadi tujuan budidaya ini apa apakah kita benar-benar ingin mendapatkan hasil atau kita hanya sebatas mencari kesibukan saja kenapa saya katakan mencari kesibukan karena memang budidaya tanaman Melon ini perlu 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 modal yang cukup artinya tidak boleh tanggung-tanggung kalau kita budidaya tanaman Melon apalagi Melon Golden karena benihnya sudah mahal kemudian dari pupuk dan obat kita tanggung, kita eman mengeluarkan biaya maka sama saja kita hanya mencari kesibukan karena potensi hasilnya sulit untuk dicapai dimaksimalkan seperti lahan punya saya ini dari tanaman dari populasi sekitar 2000 tanaman dicabang jadi 4000 ini saya punya target pada saat panen nanti mendapatkan uang 50 juta dari lahan ini sedangkan biaya yang saya keluarkan kurang lebih sekitar 15 juta lalu apakah realistis mendapatkan panen sendiri 50 juta untuk tanam Melon Golden Alisa ini kalau menurut saya sangat sangat realistis asalkan tanamannya normal tanamannya bagus angka 50 juta sangat realistis bahkan bisa lebih dari itu yang terpenting kita berusaha dengan semaksimal mungkin sebaik-baiknya apapun hasilnya kita pasrah pasrah sama yang maha kuasa karena rezeki kita tidak pernah tahu yang penting kita berusaha semaksimal mungkin kemudian kemudian setelah kita punya target atau punya visi langkah selanjutnya adalah kita harus punya misi atau cara bagaimana kita apa langkah-langkah kita untuk mencapai visi itu untuk mencapai tujuan itu jadi di dalam melangkah kita itu punya 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 tujuan lalu misinya bagaimana caranya bagaimana untuk mencapai target agar target tercapai target 50 juta pada saat panen nanti bisa tercapai apa yang harus dilakukan jadi untuk mencapai hasil panen 50 juta karena saya ngitungnya seperti ini ini habis benih 5 bungkus jadi kalau 1 bungkus 10 juta digalikan 5 sama dengan 50 juta caranya bagaimana jadi di dalam berdaya ini harus disiplin benar-benar disiplin kita kontrol setiap saat setiap waktu pertumbuhannya kalau misalnya ada kendala ada tanda-tanda mau keriting harus segera dilakukan pengobatan kemudian dipantau selama 3 hari kemudian 5 hari 7 hari berturut-turut perkembangan seperti apa jadi selalu kita kita kontrol kita pantau kemudian untuk pupuk juga kita berikan komposisi yang seimbang yang benar-benar dibutuhkan oleh tanaman karena untuk melon golden alisa ini harganya stabil harga di lahan stabil antara 8.000 8.500 kadang ada yang sampai 9.000 harga di lahan jika kondisinya bagus super buahnya apabila dengan harga 8.000 misalnya dapat 6 ton saja 6 x 8 sudah 48 48 juta itu hitung-hitungan gampang jadi biar kita gampang hitungnya sekurang lebih 50 angka 50 itu realistis karena daya tumbuhnya melon golden alisa ini menurut saya luar biasa jadi dengan kondisi pohon yang normal itu bisa berbuah 3 3 itu bisa di atas 2 kilo semua tapi untuk pohon yang benar-benar normal pohonnya subur daunnya lebar-lebar juga tebal dan apakah target ini nanti bisa saya capai sahabat petani maju bisa mengikutinya setiap hari jadi upgrade tanaman ini bisa dipantau di channel petani maju official kemudian barangkali ada yang ingin menirukan atau memakai cara saya silahkan diterapkan kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan saya menerapkan disiplin yang tinggi terhadap para pekerja saya dalam hal berdiri tanaman melon golden ini misalnya untuk menjaga serangan jamur maka pengobatan itu benar-benar tidak boleh telat jadi harus selalu siap setiap saat kemudian juga untuk antisipasi keriting kalau diperlukan misalnya kondisi tidak terkendali jadi pengobatan harus sore seperti ini ya harus sore seandainya dibutuhkan malam pun malam harus siap karena yaitu tadi kerjanya punya target punya tujuan yang ingin dicapai jadi kalau tidak kerja keras tentunya tidak akan tercapai target ya percuma kalau kita kerja hanya yang penting kerja kemudian santai oke